assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara menginstall aplikasi powerdirector yang pro ini yang full version ya guys pertama teman-teman harus install dulu aplikasi yang ada di playstore yang namanya zar shiver ini di install dulu ya setelah di install aplikasi zar shiver teman-teman langsung download aplikasi powerdirector nya yang ada linknya di deskripsi link tersebut sudah saya simpan di Google Drive saya teman-teman jadi teman-teman tidak susah lagi tidak susah lagi untuk menginstallnya langsung saja diinstal teman-teman ini lagi menginstall field powerdirector nya nah sudah selesai teman-teman field powerdirector yang prunya sudah diinstal teman-teman sudah di download maksudnya setelah di download langsung saja di ekstrak kita buka di file manager lalu kita cari file yang sudah di download di download tadi nah ini dia coredirector premium 2020 langsung saja di ekstrak kita menginstallnya di folder yang baru teman-teman karena ini file baru di download karena ini file baru di download belum ada foldernya jadi untuk lebih mudah kita membuat folder baru pilih lainnya lalu buat folder baru buat nama foldernya file-nya powerdirector setelah kita membuat folder lalu kita membuka foldernya lalu kita tempelkan file tadi yang mau kita ekstrak ke dalam folder powerdirector lalu kita masukkan sandinya dan sandinya nanti akan saya cantumkan di akhir video teman-teman setelah file-nya di ekstrak langsung saja kita buka folder powerdirector premium 2020 versi 6,6,1 lalu aplikasinya langsung diinstal teman-teman demi kemanan konsep tidak diizinkan untuk menginstal aplikasi yang tidak dikenal dari sumber ini nah dari sini kita harus membuat setelannya dulu untuk menerima aplikasi dari sumber yang tidak dikenal kita pilih setelannya teman-teman lalu kita izinkan dari sumber ini lalu kita install izinkan penginstalan paket mengakses foto media dan file di perangkat ya izinkan teman-teman setelah berhasil diinstal langsung saja kita bisa membuka powerdirector yang full versinya teman-teman nah disini saya akan mencoba membuat sebuah proyek baru kita lihat apakah ini versi yang full ataupun tidak kita lihat di klip suaranya di musik nah backzone yang tersedia sudah terbuka semua kuncinya ya teman-teman teman-teman lihat sendiri hasilnya bagaimana ini sudah full versinya teman-teman pada kali ini saya tidak membuat tutorial cara mengedit video dengan powerdirector mungkin pada kesempatan lainnya saya akan membuat video tutorial cara mengedit video dengan powerdirector di sini sudah tidak ada lagi tanda airnya ya teman-teman ini tandanya powerdirector kita sudah full versi yang ini teman-teman selamat menikmati terima kasih kita lihat efeknya sudah lengkap semua dan ini sudah chrome untuk menyimpan video yang sudah kita edit bisa disimpan dengan format Ultra HD 4K ini teman-teman dan bisa dengan full HD 1080p dan HD 720p dan juga bisa dengan HD 360p kalau seandainya powerdirector kita belum pro maka kita hanya bisa menyimpan video dengan format HD 720p saja teman-teman bagi teman-teman yang bermanfaat dengan video saya ini dan suka dengan video saya jangan lupa di like di komen dan di subscribe karena tutorial yang saya berikan sangat singkat teman-teman tanpa panjang lebar pembicaraannya sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih